selamat siang guys siang ini saya lagi di jalan walahar gerbang menuju pt wings nih teman-teman nah jalan ini masuknya wilayah desa walahar yang kondisinya sangat mengkhawatirkan tuh bahkan besi sebagai fondasinya sudah mulai terlihat keluar tuh dan sudah bertahun-tahun kondisi jalan ini sudah mengalami kerusakan namun belum ada perbaikan sama sekali nah perlu teman-teman ketahui juga kerusakan jalan ini diakibatkan dari mobil-mobil perusahaan yang setiap hari melintasi jalan ini kemudian yang menjadi pertanyaan apakah pihak perusahaan ikut bertanggung jawab atas kerusakan jalan ini sebenarnya untuk pabriknya itu masuk wilayah sumur kondang ya teman-teman sedangkan jalan ini masuknya wilayah desa walahar jadi desa walahar hanya mendapatkan dampaknya saja dari adanya aktivitas mobil-mobil perusahaan yang membuat kondisi jalannya hancur nah ini baru dua titik saja ya teman-teman belum lagi ke dalamnya itu lebih parah lagi kerusakan yang terjadi di jalan walahar ini nah ke arah sebelah sana tadi saya pantau disana begitu rusak parah jalannya tentu juga kondisi ini harus dipertanyakan oleh pemerintah desa walahar apa yang seharusnya dilakukan jika kondisi jalan di walahar ini rusak akibat dampak dari adanya aktivitas mobil-mobil besar yaitu PT Wings ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati